Rencana pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur telah memberikan sentimen positif bagi investor. Data Kementerian Investasi mencatat Kalimantan Timur menduduki peringkat keempat realisasi investasi terbesar pada kuartal 4 tahun 2021 bernilai 16,4 triliun rupiah. Di kuartal 4 tahun 2021 infrastruktur di luar Pulau Jawa tercatat 127,5 triliun rupiah atau berhasil menandingi investasi dalam Pulau Jawa yang tercatat 114,1 triliun rupiah. Kalimantan Timur menempati peringkat keempat dan Maluku Utara peringkat kelima nilai investasi. Sedangkan posisi pertama ditempati oleh DKI Jakarta disusul Jawa Barat kemudian Jawa Timur. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahli Lahadalia mengatakan tingginya investasi masuk ke Kalimantan Timur itu tak lepas dari rencana pemerintah membangun Ibu Kota Baru. Lima besar sektor yang mencatatkan investasi 16,4 triliun rupiah tersebut. Antara lain industri kimia dan farmasi, pertambangan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, industri makanan, industri mineral non-logam. Sedangkan dari sisi wilayah Balikpapan mendapat porsi hampir 10 triliun rupiah dan Kutai Kertanegara sebesar 1,66 triliun rupiah. Saya mengatakan bahwa ada efek kesana juga karena setiap ada kebijakan besar pemerintah untuk suatu wilayah itu pasti akan diikuti dengan ekonomi. Nah belum dibangun aja sudah kecenderungannya sudah begitu apalagi dibangun. Jadi ini sentimen positif dari market, dari pelaku, dari investor untuk IKN ada di Kalimantan. Saya kira mudah-mudah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suhar Soemano Arfa mengatakan sejumlah calon investor dari beberapa negara asing tertarik pada proyek Ibu Kota Negara Nusantara di Pasir Kalimantan Tibur. Ketertarikan tersebut menguat setelah UU Ibu Kota Negara disahkan oleh DPR sehingga tidak mungkin menjadi proyek mangkrak. Menteri PPN sekaligus Kepala Bapena Suhar Soemano Arfa menjelaskan, investor dari Timur Tengah, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan Singapura banyak yang tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Setelah disahkan. Itu luar biasa banyak yang ada dari Timur Tengah, ada dari Jepang, ada dari Amerika, ada dari Eropa, bahkan dari negara tetangga kita dari Singapura. Ya mereka semua tertarik, nah tetapi kan yang paling penting disini adalah kepastian dari opportunity itu dalam hal ini adalah bagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang tersedia dan business opportunity, business modelnya seperti apa, nah itu yang mereka tunggu.